Intro Hai, selamat pagi, salam sejahtera Selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua orang yang menyambut Tahun Baru Cina ini Saudara-saudara, di saat kita menyambut Tahun Baru Cina ini Kita dikejutkan dengan satu pendedahan Siapa yang berguna Khairi Jamaluddin? Wow, ini memang luar biasa Di saat kita mula mempercayai Khairi Jamaluddin dan mula menyokong Khairi Jamaluddin Timbul pula ulasan, timbul pula dakwaan bahawa Adakah Khairi Jamaluddin sebenarnya dipergunakan oleh orang untuk melakukan sesuatu? Bahkan lebih teruk lagi, adakah Khairi Jamaluddin diperguna oleh orang untuk menghuruharakan dan memperakperandakan? Amno, siapa yang dedah, siapa yang ulas, siapa yang berani menentang Khairi ini Kita akan ulas sebentar lagi Tapi sebelum itu, bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini Dan untuk membangkan channel saya ini Baiklah, saudara-saudara sekalian Di saat kemelut Amno dalam pemilihan dua kepimpinan tertinggi Amno Yaitu Presiden dan Timbalan Presiden menjadi lebih hangat, lebih besar dan lebih, lebih dan lebih Hari ini akhirnya Puad Zarkasi menyindir Khairi Adakah dua ahli Amno yang mengadu ROS berani atau diperguna? Wow, 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 wow Siapa yang memperguna dan apa yang beraninya? Semalam, Khairi memuji Beberapa orang yang membuat laporan mengadu kepada ROS berkaitan dengan Kononnya berlaku salah di dalam usul Tidak mempertandingkan jawatan dua tertinggi dalam Amno Khairi puji mereka sebagai berani dan masih waras Dengan kata lain, tidak gila lah kan? Kalau begitu, yang menyokong itu gila ke? Itu persoalan dia Apabila Khairi kata begitu Puad pun tersentak Biasalah, Puad ini apabila ada saja isu Dia pasti akan memberikan pendapat beliau yang cukup bernas dan kadang-kadang juga cukup berani dan lantang Puad menyatakan dua ahli Amno, Adu, ROS berani atau diperguna? Pada pendapat anda sebelum kita teruskan ini Anda boleh menyatakan menjawab kepada persoalan Puad ini Adakah pada pendapat anda Khairi Jamaluddin dengan dua atau dua ahli Amno yang mengadu kepada ROS ini Adakah berani atau sebenarnya diperguna? Pada pendapat saya, mungkin mereka tidak diperguna Mereka sedang memperjuangkan apa yang mereka fikir terbaik untuk Amno Dan jauh sekali daripada pemikiran saya Untuk Khairi Jamaluddin diperguna oleh seseorang Siapalah yang nak pergunakan Khairi? Apa juga keuntungan mempergunakan Khairi Jamaluddin? Khairi Jamaluddin pun bukan ada jawatan dalam Amno Bahkan kerusi dalam parlimen dan dun pun beliau tidak ada Jadi buat apa nak pergunakan Khairi? Dan apa juga faedah Khairi nak dipergunakan dalam Amno? Saya lihat apa yang Khairi buat ialah Dia mau perjuangkan apa yang difikir betul dalam Amno Hari ini ahli majlis tertinggi MT Amno Puad Zarkasi membidas tindakan Dua ahli Amno yang membuat laporan kepada Jabatan Pertubuhan Pendaftaran Pertubuhan ROS berkaitan usul Tiada pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden Amno Semalam saya ada ulas Saya bertanya kepada netizen Apabila netizen tanya kepada saya Mereka kata adakah isu berkaitan dengan Sehingga mengadu kepada ROS Akan menyebabkan Amno berpotensi untuk diharamkan Kerana sebelum ini kita memang tahu Selepas PRU yang ke-14 yang lepas Ketika Najib meletakkan jawatan sebagai presiden Dan hanya dilantik sebagai penasihat Ketika itu Ada ura-ura bahawa mungkin Amno akan diharamkan Bahkan ada juga mengatakan bahawa Tun Mahathir Muhammad cuba mahu mengharamkannya Tetapi yang membackup Men-defense supaya Amno tidak diharamkan Ialah Anwar Ibrahim Anwar kata Amno telah terlalu banyak membantu Melayu Dan juga membangun Malaysia Jadi beliau kata tidak patut Amno itu Dipinggirkan dan diharamkan Jadi berbalik semula Kepada isu pengharaman Adakah Amno diharamkan selepas ini? Kerana isu ini boleh menyebabkan Amno Boleh terharam Bagi mereka yang mengikuti sejarah dalam Amno Anda mungkin tahu bahawa Amno pernah diharamkan satu ketika dulu Sehingga yang ada terlibat pada waktu itu Pemimpin-pemimpin yang masih ada pada waktu ini Ialah Seperti Kuli dan banyak lagi Kamu mesti ingat masa itu kan Amno pernah diharamkan Tetapi Kali ini Adakah dengan mengadu ROS ini berkaitan dengan Konon yang berlaku pelanggaran dalam Perlembagaan Amno Adakah Amno juga bakal diharamkan? Sanggupkah kita melihat Amno diharamkan? Saya sejarah pribadi Saya sependapat dengan Datu Sri Anwar Ibrahim Bahawa Amno tidak patut diharamkan Kerana Amno telah banyak membantu Melayu Dan sebenarnya Amno adalah Parti Keramat Orang Melayu Islam Saudara-saudara sekalian Dalam satu hantaran di media sosial hari ini Puat juga menyindir Kairi kerana memuji Tindakan dua ahli Amno berkenan Yang disifatkan bekas ahli perlimen rembau itu Sebagai berani dan waras Berani atau dipergunakan Sepatutnya orang atasan lah yang buat aduan Itu baru berani Namanya Kata Puat Zarkasi Oh, rupa-rupanya Puat Zarkasi Sedang menyebut bahawa Adakah dua orang Ahli Amno Yang mengadu kepada ROS ini Adakah mereka berani dan waras Ataupun Diperguna Atau Gila Macam itulah Jangan guna orang bawah Apatah lagi Kalau bekas pegawai sendiri Itu waras ke Kata Puat Jadi Betullah Apa yang saya jangka Puat sedang mengatakan Adakah mereka itu Berani dan waras Atau Mereka diperguna Atau Gila Macam itu Puat Zarkasi Kata Kalau nak membuat aduan Adulah sendiri Jangan suruh orang lain Lebih kurang begitu Apalagi ini orang bawahan Semalam Kairi memuji Tindakan dua ahli Amno Merujuk usul Tiada pertandingan Bagi jawatan presiden dan timbelan presiden Amno Yang diluskan baru-baru ini Bekas ketua pemuda Amno itu Malah menganggap Mereka sebagai ahli Amno Yang menjadi pemberani dan waras Well done guys Kata Kairi Jamaluddin Ada yang masih berani dan waras Dalam Amno Terdahulu Dua ahli Amno berkenan Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom Ahli Amno Negeri Sembilan Dan Muhammad Aizat Fikri Muhammad Nasir Dari Terengganu Dilaporkan Menghantar notis bantahan Kepada ROS Mereka mendakwa Usul tambahan Berkaitan Dua jawatan tertinggi Amno Tidak dipertandingkan Sebagai tidak sah Dan bertentangan Dengan perlembagaan Amno Usul tambahan Dalam PAU 2022 Itu mendapat Sekungan Daripada Amno Terengganu Selangor Perwakilan Wanita Dan Pulau Penang Apabila usul berkenan Diundi Pada hari terakhir persidangan Ia mendapat sokongan Majority Perwakilan Kairi merupakan Antara tokoh Amno Paling lantang Mengkritik Langkah tidak membuka Pertandingan Bagi jawatan Presiden Amno Dan timbalannya Sebelum kita berpisah Kiranya Anda dapat bantu saya Tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu terkini Dan Paling penting Berikan komen anda Adakah Apa yang dikatakan Puat ini Menyingat di hati anda Dua ahli Amno Adu Aroes Adakah berani Atau Diperguna Kata Puat Apa pendapat kamu Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Sampai jumpa lagi